Nah kita ke informasi lagi yang soal memakan korban, di mana petugas pemadam kebakaran diterjunkan pemirsa untuk membasmi ulat bulu yang bersarang di sejumlah pohon mangga di halaman sebuah sekolah dasar. Dan akibat serangan ulat bulu ini, seluruh siswa dipulangkan lebih awal karena banyak yang menderita gatal-gatal atau menjadi korban dari ulat bulu. Kita lihat. Pemirsa sejumlah pohon mangga di halaman sekolah yang menjadi sarang ulat bulu disemprot petugas dengan cairan pesticida. Penyemprotan ini merupakan yang ketiga kalinya dalam dua pekan terakhir. Akibat serangan ulat bulu, aktivitas belajar mengajar di SDN 3 Kelurahan Kerangan terganggu. Banyak guru dan siswa yang mengalami gatal-gatal. Tak hanya di halaman sekolah, ulat bulu yang jatuh dari pohon karena tertiup angin juga masuk ke ruang kelas. Dan untuk menghindari lebih banyak korban, pihak sekolah terpaksa untuk memulangkan siswa lebih awal. Dan jika serangan ulat bulu masih terjadi, maka siswa akan diliburkan sementara waktu. Pihak sekolah akan menebang pohon mangga untuk mencegah perkembang biakan ulat bulu. Yang ini kalau sudah terjadinya berhari-hari bahkan sampai memakan korban, anak-anak dan juga guru, memang tindakan yang harus dilakukan atau intervensi paling urgent adalah dengan menebang pohon mangga tersebut agar nantinya tidak mengorbankan kegiatan belajar mengajar dari para siswa yang ada di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.